Contoh peribahasa pendidikan yang bisa digunakan sehari-hari Bahasa Indonesia mempunyai banyak sekali peribahasa teman-teman Ada banyak tema peribahasa, salah satunya adalah peribahasa tentang pendidikan Apa saja ya contoh peribahasa tentang pendidikan yang teman-teman tahu? Selain peribahasa dalam bahasa Indonesia, ada juga contoh peribahasa tentang pendidikan dalam bahasa daerah lho Cari tahu beberapa contoh peribahasa tentang pendidikan yuk Sebelum kita cari tahu, subscribe dulu channel Majalah Bobo Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbarunya 1. Berburu ke padang datar Mendapat rusa belang kaki Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi Arti peribahasa ini adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh Dan jangan putus asa agar hasilnya berguna di kemudian hari 2. Sehari selembar benang, setahun selembar kain Arti peribahasa ini adalah pekerjaan yang kita kerjakan dengan sabar dan telaten akan membuahkan hasil yang baik 3. Berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau Arti dari peribahasa ini adalah suatu usaha, hendaknya dikerjakan sampai selesai 4. Lubuk akal tepian ilmu Arti dari peribahasa ini adalah seseorang yang dikenal memiliki banyak ilmu pengetahuan 5. Berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian 5. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Arti peribahasa ini adalah jika ingin mendapatkan keberhasilan, harus berani bersusah payah dulu 6. Malu bertanya, sesat di jalan Arti peribahasa ini adalah jika tidak memahami sesuatu, jangan takut dan malu untuk bertanya Kalau tidak, maka akan kebingungan sendiri 7. Esah hilang dua terbilang Arti peribahasa ini adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar cita-cita bisa tercapai 8. Bakpadi kian berisi, kian merunduk Arti peribahasanya adalah semakin seseorang memiliki ilmu yang tinggi, maka semakin rendah hati sikapnya atau tidak sombong 9. Alam tak kambang jadi guru Peribahasa ini juga sering disebut alam terkembang dijadikan guru Peribahasa ini berasal dari daerah Sumatera Barat Artinya, alam memberikan banyak pelajaran Semua ciptaan Tuhan bisa menjadi guru untuk kita Kita juga harus menghargai alam karena sudah memberi kita pengetahuan Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya